hai hai eh baik Selamat malam teman-teman semua jadi teman-teman disini dari program Laravel ini ya Laravel 8 walaupun sekarang Laravel kemarin beberapa hari yang lalu atik ke Laravel sebenarnya tapi nggak masalah Laravel 8 masih bisa digunakan gitu dan biasanya emang kalau Laravel ganti ataupun framework apapun ya ketika ganti versi biasanya masih belum stabil gitu karena dependensinya library yang lain juga harus update gitu tapi nggak apa-apa kita belajar Laravel 8 tetap berguna bermanfaat juga buat teman-teman masuk ke web programming baik jadi disini kita masuk ke bagian git kenapa disini teman-teman urutannya bootstrap kemudian git dan terakhir Laravel nah di bootstrap sebenarnya teman-teman belajar front-end-nya terlebih dahulu asumsinya teman-teman yang ikut Laravel 8 ini tidak ya paham ya basic HTML CSS JavaScript nah dengan menggunakan bootstrap teman-teman bisa mendesain tampilan interface dengan kode yang lebih sedikit dibandingkan HTML CSS native gitu ya Nah kemudian disini teman-teman menggunakan git jadi teman-teman yang mungkin masih belum familiar baru pertama kali mengenal git jadi ini digunakan untuk penyimpanan kode dan ini emang lazim di environment developer gitu ya jadi ketika kita bekerja itu pasti akan menggunakan kita kalau bekerja-bekerja dalam tim dan sebenarnya ini pun juga akan bermanfaat kalau untuk project pribadi juga gitu karena ini nanti kita akan pelajari nanti akan bermanfaat untuk teman-teman melakukan versioning nah misalkan teman-teman mungkin dulu pernah mengerjakan tugas atau mungkin skripsi gitu ya bagi teman-teman yang sudah boleh ya mungkin teman-teman pernah menyimpan sebuah tugas itu dalam bentuk versi misalkan tugas versi yang pertama kemudian teman-teman ingin menyimpan tugas sekolah atau tugas sekolah itu di file yang baru kenapa di file yang baru kenapa di file baru karena teman-teman tidak ingin kehilangan file history file yang lama jadi teman-teman save us file baru kemudian ini masuk ke versi yang kedua nanti kemudian ada versi yang ketiga dan seterusnya nah bayangin kalau misalkan itu dilakukan di pemrograman website gitu aplikasi itu untuk aplikasi website untuk ukuran satu gigabyte itu masih terhitung kecil nah bayangin kalau teman-teman melakukan versioning dengan cara yang seperti tadi juga sekolah itu teman-teman melakukan versioning lima kali ya deh itu sudah memakan lima gigabyte dan itu besar sekali jadi menggunakan git ini teman-teman akan lebih efisien untuk personal project ya nanti kalau untuk timbor akan lebih mudah berkolaborasi nah mungkin itu sedikit pengenalan ya jadi git ini bermanfaat untuk versioning tadi kemudian untuk kolaborasi nanti kita akan menggunakan github untuk kolaborasinya baik sekarang kita akan coba masuk sedikit demi sedikit ya setidaknya kita akan mempelajari lima bagian di kelas git ini dan ini di ujukan untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan git ya artinya kalau teman-teman sudah pernah menggunakan git mungkin ini akan menjadi materi refreshing gitu baik kita akan masuk ke bagian yang pertama mungkin instalasi git tidak akan saya dimaukan karena emang di YouTube teman-teman bisa melihat video tutorialnya ini teman-teman bisa pakai shortlink ini atau langsung ke YouTube ke 404 dan terinstalasi git gitu kita mulai menggunakan gitnya Oke jadi disini saya sudah saya sudah menginstall git ya oke disini saya sudah menginstall git dan biasanya kalau sudah install git nanti di ketika klik kanan di Windows Explorer ataupun di desktop akan muncul git bash seperti ini oke kita mulai dulu buat folder misalkan klik kanan git bash nah nanti akan muncul terminal bash nah ini biasanya digunakan untuk git tapi teman-teman juga bisa menggunakan terminal Windows ya ini juga di terminal Windows pun juga bisa digunakan gitu tapi kenapa saya saya lebih memilih menggunakan terminal bash karena ini misalkan saya menjalankan perintah git init git init ini digunakan untuk memasang git di dalam folder ini artinya kalau git initnya itu belum di di jalankan kita tidak bisa menggunakan git di dalam foldernya nah ini di folder webapps kita jalankan git init agar bisa menggunakan git nah ini ada notifikasi bahwa repository sudah dibuat di folder webapps nah tandanya kita sudah bisa menggunakan git itu adalah di git bashnya di terminalnya itu muncul tulisan master seperti ini nah kita lihat ya di atas ini tidak ada tulisan master disini ada tulisan master nah ini master ini apa ini adalah nama branch nama capeng lah ini nggak usah bingung dulu ini kita lewati dulu oke nah ini sebagai contoh ini kita bisa menggunakan git disini misalkan saya jalankan perintah git status nah ini juga git status nah sama ya jadi juga bisa dijalankan di terminal Windows gitu nah ini cara untuk menginisialisasi git di dalam folder sekarang kita buka visual video code nya kemudian kita akan mulai coba ini ya memulai menggunakan git baik sebelumnya ketika teman-teman menggunakan git pertama kali ya biasanya itu kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu kita perlu masukkan nama dan email kalau teman-teman sudah menggunakan git sudah menginstal git biasanya ini tidak akan diperlukan gitu karena sudah ada nama dan emailnya tapi untuk pertama itu perlu mengkonfigurasi nama dan email ini disini di terminal saya misalkan saya jalankan git config list ini untuk melihat daftar konfigurasi nah ini saya sudah masukkan email dan nama jadi ini tidak perlu melakukan git config ini ini untuk pertama kali saja nah kemudian mungkin teman-teman perlu mengubah kode editornya gitu sebenarnya ketika diinstalsi ada opsi ya mau menggunakan kode editor apa gitu tapi kalau teman-teman nggak jeli biasanya nanti akan default untuk menggunakan kode editornya untuk menggunakan kode editor dan ini tidak enak gitu teman-teman bisa ubah menggunakan kode editor atau misalkan menggunakan atom seperti ini menggunakan perintah ini baik kita coba mulai lagi nah di bagian ini kita akan coba untuk mengunggah kode yang ada di lokal kemudian akan kita upload ke dalam github gitu jadi gimana sih caranya kita mengupload ke github baik pertama kita ini ya menyimpan kode di lokal terlebih dahulu dengan menggunakan git ya tidak seperti biasa gitu nah sebelumnya ini teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu ada tiga daerah atau tiga area ya di dalam git pertama working tree kemudian staging area nah kemudian ini history ini story bukan nama paku ya ini memudahkan sedang baik jadi ketika kita ada file baru kemudian kita save itu pasti akan masuk ke working tree terlebih dahulu kemudian nanti ada proses staging ketika sudah melakukan staging akan masuk ke staging area kemudian ketika melakukan commit dia akan melakukan history nah ketika sebuah file itu sudah masuk ke history kita bisa melakukan versioning artinya kita bisa istilahnya kalau misalnya kita sudah masuk ke history kita mau ke versi yang lama itu akan dapat dilakukan kalau belum masuk ke history itu tidak dapat dilakukan nanti kita akan lihat nah kita coba yang pertama kita buat sebuah file HTML terlebih dahulu kemudian akan kita simpan dalam kit misalnya kemudian indeks HTML ya kemudian coba kode sembarang saja kita save nah ketika di save di visual studio code ini akan menandai berarti dengan simbol ku atau untrack artinya adalah ini file ini indeks HTML itu masih masuk berada masih berada di working tree belum masuk ke history gitnya belum bisa melata untrack artinya belum terlata gitu ya karena emang ini kita baru pertama kali membuat indeks.html gitu jadi belum ada rekamannya nah sekarang kita coba jalankan git status nah git status ini itu perintah yang digunakan untuk melihat kondisi area tadi tadi ada working tree staging dan history nah dengan menjalankan git status kita tahu indeks.html itu berada di area working tree nah tandanya adalah dia berwarna merah kita kembali ke ptd ini nah working tree itu masih berada di eh indeks.html ini masih berada di working tree merah ya masih di working tree kemudian kita akan melakukan staging dengan cara git add kemudian titik atau nama file-nya git add index.html seperti ini kemudian kita jalankan git status lagi nah indeks.html ini sudah masuk ke staging area tandanya adalah dia berwarna hijau atau nanti nanti ditulisannya ini ada ini ya change to commit artinya ini akan siap di commit gitu ini ya kalau sudah staging area dia siap di commit gitu nah cara melakukan commitnya itu dengan perintah git commit seperti ini kita jalankan nah ini tadi yang saya maksud gitnya itu secara default menggunakan vim ini ini kode ini vim ya nah dan ini kan nggak enak untuk dilihat ya untuk awam lebih sulit gitu nah ini kita keluar terlebih dahulu dengan titik 2 queue nah kita set terlebih dahulu kit concept saya lupa nolat global kode editor global kode editor kemudian saya set ke visual studio code code wait nah ini saya set kode editornya ke visual studio code ini saya coba commit lagi ya nah sekarang dia masuk ke visual studio code nah ini kan lebih familiar ya untuk teman-teman kalau misalnya menggunakan visual studio code ini nah ini sebenarnya ini kita diminta untuk memasukkan pesan commit gitu dan teman-teman bisa masukkan pesan commitnya disini dan ada cara lain sebenarnya ada cara lain yang lebih singkat cuman kita pakai yang ini terlebih dulu ini misalkan menambahkan indeks html kita save kemudian kita tutup kemudian kita kembali ke kitbashnya nah disini muncul pesan bahwa sudah dilakukan commit dan perintah commitnya pesan commitnya itu adalah menambahkan indeks html kita juga bisa cek commit apa sih yang sudah kita lakukan itu dengan perintah git log seperti ini nah dengan git log seperti ini kita akan melihat pesan commitnya kemudian siapa yang melakukan commit dan emailnya gitu nah memang disini ketika kita melakukan kolaborasi nanti akan ketahuan jadi sebenarnya siapa sih yang melakukan perubahan siapa yang menuliskan kode ini dan seterusnya dan bahkan kalau misalnya teman-teman install extensi di resource report nah git blend ini bisa ketahuan nih google file blend nah ketahuan siapa yang melakukan commit seperti itu baik kita lanjutkan ke ppt nah kita sudah menyimpan kode di lokal ya kita sudah melakukan staging jadi ini teman-teman bisa lihat ya proses staging jadi di working tree kemudian ketika melakukan staging dia berpindah ke indeks berpindah ke staging area dari area merah ke area hijau kemudian setelah itu ketika dilakukan commit dia akan berpindah ke history jadi ini saya harap teman-teman bisa membayangkan ya jadi ada tiga area yang kita harus ketahui ketika menggunakan git gitu karena ini akan teman-teman pakai ini penting banget untuk teman-teman ketahui ketika menggunakan git gitu oke 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 ini ada beberapa hal yang penting ya jadi ini tadi author dan waktunya kemudian pesan commitnya dan di sini ada yang kuning ini kode panjang ini ini adalah namanya commit hash ini sebenarnya seperti id tanda pengenal commitnya gitu jadi ini adalah id dari commitnya dan setiap commit itu pasti memiliki id yang unik atau commit hash yang unik gitu oke nah selanjutnya tadi kita sudah menyimpan kode di git nah sekarang kita akan coba untuk mengunggah kode tersebut ke dalam github nah proses unggahnya itu lebih terkenal dengan istilah push jadi untuk mengunggah itu istilahnya adalah push untuk mengunduh itu istilahnya adalah pull jadi push artinya kita mendorong kode nya itu ke github ya atau repository online kalau pull ya artinya kita menarik kode dari github ke lokal kita gitu oke kita langsung coba aja ya masuk ke git nah temen temen disini bisa coba membuat repository jadi ketika temen temen sudah menginstal git dan sudah verifikasi email dan terusnya nanti ini adalah halaman dashboard dari github teman-teman bisa klik new disini untuk membuat repository baru nah repository itu apa sih mungkin teman-teman ada yang belum familiar dengan istilah repository mudahnya repository itu sebenarnya seperti folder ya dimana repository itu menyimpan file project kita gitu jadi ya seperti folder gitu oke kita buat misalnya web apps ya sama kayak nama foldernya ya kemudian ini deskripsinya boleh-boleh tidak kemudian web ini public artinya ini akan bisa dilihat oleh orang lain private ini tidak bisa dilihat gitu oke kita create nah yang penting untuk kita pakai disini adalah kode HTTPS nya nah ini perlu kita kita copy link HTTPS nya ini untuk mengunggah kode kita ke GitHub ini kita copy kemudian kita perlu menambahkan remote nah disini kita bisa menambahkan remote dengan perintah git remote kemudian 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 nama remote nya kemudian link HTTPS nya oke oke teman-teman jangan bingung dulu ini maksudnya remote apa dan fungsinya untuk apa nah remote ini mudahnya itu adalah yang menjembatani hubungan lokal dengan GitHub gitu jadi remote nya ini itu akan membuat jembatan koneksi dari lokal ke GitHub nya nah kita perlu mendaftarkan link nya ke dalam git agar kita bisa melakukan push tadi nah sekarang kita tambahkan di terminal ya kita kembali ke terminal git remote add misalkan nama remote nya adalah GitHub kemudian masukkan link nya jadi sudah kita copy ini kita paste saja nah ini adalah link HTTPS nya jadi nama remote kemudian link HTTPS nya ini kita jalankan nah tanda apakah remote nya ini sudah terdapat atau belum kita jalankan git remote minfi nah ini sudah ada remote GitHub dan ini adalah link HTTPS nya nah dengan seperti ini kita bisa melakukan push ke GitHub oke ini kita kembali ke lokal terlebih dahulu jadi di lokal ini ada index.html dan akan kita umbah ke GitHub caranya itu dengan perintah git push kemudian nama remote nya GitHub kemudian nama branch nya untuk sementara kita menggunakan master ya tak bersama yang disini master seperti ini kita jalankan git push nah ketika muncul seperti ini dan artinya kita berhasil melakukan push atau mengunggah kode kita ke GitHub ini kita kembali ke browser kemudian ini kita reload nah dia muncul file apa yang sudah kita unggah oke jadi untuk file nya kalau belum kita lakukan commit itu tidak akan bisa diunggah misalkan ya kita tambahkan disini file .ps misalkan tas sembarang misalkan seperti ini kita save kemudian kita jalankan perintah git push disini kita bisa lihat notifikasi updating up to date padahal kita tadi sudah membuat style.css kita jalankan git push tapi dia tidak bisa mengunggah style.css kenapa karena style.css nya ini itu masih untrack artinya git itu belum menyimpan style.css makanya dia tidak bisa dilakukan push ataupun yang lainnya nah untuk melakukan unggah atau push nya kita harus meng-commit ini jangan lupa pindahkan dulu dari working tree ke staging area git add style.css kemudian git commit shortcut nya jadi kita melakukan git commit perlu menuliskan kode di dalam visual.cd.go nah agar teman-teman tidak perlu pindah-pindah gitu ya biar lebih cepat teman-teman bisa menggunakan min-m kemudian nama pesan commit nya jadi kita tidak perlu berpindah ke visual studio code misalkan disini perintahnya adalah menambahkan style csf kita kita disini sudah menambahkan commit untuk style css kalau kita kembali ke visual skill code dia sudah tidak berwarna hijau atau untrack dan kalau kita cek di git log akan muncul commit baru style css kalau teman-teman mau versi singkat dari git log nya bisa menggunakan one line seperti ini nah jadi git log nya atau history commit nya itu akan muncul inline jadi baris berbaris gitu kemudian kita coba git push berbeda dengan yang tadi kita gagal ya jadi melakukan push push kalau belum di commit nah sekarang kita sudah commit dan kita push maka dia akan berhasil melakukan push dan kalau kita kembali ke browser kita reload css nya berhasil ditambahkan artinya kita perlu melakukan commit sebelum melakukan push ataupun yang lainnya selama kita belum melakukan commit kita tidak bisa melakukan apapun di dalam git jadi istilahnya belum di save baik kita lanjutkan kembali ke ppt nya kalau teman-teman belum pernah melakukan koneksi ke github biasanya akan muncul seperti ini teman-teman bisa ikuti saja biasanya akan minta sign in ke akun github nya tapi kalau sudah sign in biasanya untuk melakukan push ataupun yang lainnya bisa seperti tadi langsung bisa push baik selanjutnya kita akan coba melakukan pull jadi pull disini itu adalah menarik atau mengunduh kode dari github ke lokal disini kita coba tes dengan coba ke desktop ya kita coba buat folder baru misalkan pull kemudian kita buka terminal bash kita jangan lupa git ini dulu untuk bisa menggunakan git kemudian kita perlu menghubungkan folder nya folder di lokal dengan repository di github dengan git remote add github nama remote nya nama remote itu sebenarnya terserah ya jadi boleh apapun gitu misalkan github 2 kemudian link htps nya kita copy dulu htps nya kita copy oke kita coba git pull ya kita unduk git pull github master github 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 2 ini karena remote nya kan namanya github 2 oke kalau kita cek di folder nya maka akan muncul file yang jadi sesuai dengan yang yang ada yang ada di github index style tab kemudian style.tsn itu adalah cara melakukan pull nanti ketika teman-teman berkolaborasi di dalam team ketika teman-teman bekerja ini pasti akan melakukan push pull dan itu sering dilakukan jadi ini penting untuk teman-teman ketahui baik ini pull nya kita tutup terlebih dahulu kita lanjutkan ke materi selanjutnya kita akan coba untuk mengupdate kode jadi ini tadi kita menambahkan 2 file baru ke dalam git jadi file nya ini benar-benar baru ini kita akan coba untuk mengubah kode yang sudah direkam oleh git jadi istilahnya kita modify file memodifikasi file bukan menambahkan file baru ke dalam git tapi kita memodifikasi file yang sudah masuk di dalam git baik yang pertama kita coba untuk memodifikasi kode yang sudah kita buat yang sudah disimpan di dalam git ini kita lihat jadi disini itu sudah tidak berwarna hijau atau untrack lagi artinya sudah direkam oleh git kedua file ini kalau misalkan ini kita tambahkan misalkan namakan paragraf baru misalkan seperti ini kita kita save nah ketika kita save ini akan muncul marking atau highlight bahwa dua baris ini itu terjadi penambahan kalau misalkan kita klik di visual studio code dia akan terlaka bahwa ini dua baris ini baru ini tadi sebelumnya belum ada tapi ditambahkan gitu atau misalkan kita menghapus beberapa code ini kita hapus ya code yang ini kita save nah dia akan berwarna merah marking warna merah artinya ada code yang terhapus dari versi sebelumnya nah ini salah satu manfaat kita kita bisa membandingkan versi sekarang dengan versi sebelumnya bahkan sampai 10 atau misalkan beratus ribuan kalipun misalkan ada 20 versi yang berbeda gitu atau 100 versi yang berbeda kita bisa membandingkannya ini perbandingannya dengan versi yang pertama gimana sih perbandingan dengan versi yang kedua gimana sih nah ini dengan seperti ini kita bisa membandingkan nah disini di screen ini kita bisa membandingkan versi yang sekarang dengan versi yang tadi ya versi yang pertama kita lakukan commit ini ada perubahan nih ada penghabusan kode seperti itu kalau di visual video code akan ditandai sebagai M atau modified berwarna orang ya berbeda dengan file yang baru tadi warnanya hijau ya ini misalkan kita tambahkan lagi diencarkan script cf nah kalau file baru warnanya hijau atau untrack file yang dimodifikasi dia warna orang ya dan markingnya adalah M tandanya adalah M seperti ini dan ada highlight di baris kode yang berubah atau yang dimodifikasi nah sekarang kita coba untuk jalankan git di terminal ini misalkan kita jalankan git status ya git status disini disini ada dua file yang satu adalah penambahan baru yang satunya ini adalah modifikasi file seperti ini nah kalau tadi kita menggunakan cara yang sebelumnya itu kita melakukan commit atau menambahkan staging ke staging area itu satu-satu misalkan jadi git add kemudian index.html nah dengan seperti ini kalau misalkan bayangin kalau misalkan ada 10 file yang akan di staging tentunya repot kalau misalkan kita menuliskan file-nya satu-satu nah ada cara yang lebih mudah teman-teman melakukan staging dengan perintah titik seperti ini kita jalankan git status lagi dua file tadi itu akan langsung ditambahkan ke staging area atau berupa yang jadi hijau dan siap di commit seperti ini kalau untuk commit ini pasti ya jadi kalau untuk melakukan commit itu semua yang di staging area itu pasti akan di commit jadi tidak seperti yang dilakukan di working fee ini kita git commit min m kemudian kita tambahkan pesannya misalkan modifikasi index dan tambah script kita commit nah ini adalah contoh kita melakukan staging multiple file jadi ada banyak file yang kita staging ini akan sama caranya meskipun teman-teman nanti misalkan menggunakan lara file atau framework lainnya kalau lara file kan itu pasti file nya ada banyak nah itu teman-teman bisa menggunakan titik untuk melakukan staging dari working free ke staging area bisa lihat yang di bawah working free kemudian ketika kita ada file baru ataupun modified itu tetap akan masuk to working free jadi tidak ada bedanya kemudian ketika melakukan staging pasti akan ke staging area nah setelah itu dilakukan commit dia masuk ke history baik di bagian selanjutnya ini kita akan mendemokan bahwa dengan menggunakan gate itu kita bisa kembali ke versi yang lama nah ini ilustrasinya seperti kembali ke masa lalu dengan menggunakan mesin waktu jadi misalkan kita ada di commit yang sekarang misalkan kita bisa kembali ke B kita bisa kembali ke A sama lah seperti ini dari 2021 kita bisa kembali ke 2020 2019 ini ilustrasi aja baik kita akan coba untuk kembali ke versi sebelum sebelumnya nah ini ada dua cara ada dua jenis yang pertama itu check out dan yang satunya itu adalah refer untuk yang check out ini itu kita cuman istilahnya kembali ke masa kembali ke masa lalu kemudian kita melihat apa sih yang ada di masa lalu nah kemudian kita bisa kembali lagi ke masa yang sekarang jadi istilahnya mengintip lah tapi kalau yang geetrevert ini itu kita benar-benar bisa membatalkan gitu misalkan ada sebuah commit dan itu bisa kita batalkan ya undo lah istilahnya kalau lebih familiarnya itu commitnya di undo gitu kita kita dimaukan ya misalkan disini ini ada di file sekarang kalau misalkan kita cek di git log online ini sudah ada tiga commit misalkan kita ingin tahu seperti apa kondisinya di commit pertama misalkan di versi yang pertama kita bisa menjalankan perintah git check out kemudian commit hash nya jadi ini kita copy kan saja kode kuning ini kode unique ini copy kemudian kita pastikan disini kita jalankan teman-teman bisa lihat disini berubah branch nya dan kalau kita cek di visuals report ini kita kembali ke versi yang lama index.html nya ini metanya kembali kemudian paragraph nya next paragraph nya itu menghilang file CSS dan script.js ini tidak ada script.js tidak ada style.js style.js juga tidak ada karena ini di versi yang pertama jadi ini adalah kondisi yang ada di versi pertama atau commit yang pertama nah kita bisa kembali lagi ke commit yang current commit commit yang terkini itu dengan git check out master nah ini kita kembali ke kondisi yang sekarang atau kondisi yang terkini commit terkini script js nya ada kemudian CSS nya juga ada dan metanya terhapus kemudian text paragraph nya muncul seperti ini nah itu contoh menggunakan git check out nah selanjutnya itu adalah git report tadi ya kalau git report itu sifatnya melakukan undo misalkan ini coba kita git log online lagi misalkan kita ingin membatalkan commit yang kedua ini jadi kita ingin membatalkan penambahan style CSS ini kita coba jalankan git kemudian commit nya git report disini muncul ini pesan commit ya ini akan melakukan report penambahan style CSS ini kita default aja tidak perlu kita ubah kita tutup disini muncul bahwa berhasil mengeluarkan atau menghapus style CSS dan kalau kita kita check disini CSS nya menghilangkan git log online terjadi penambahan commit artinya ini adalah kondisi terkini dari kode kita gitu report itu akan melakukan commit kalau yang check out tadi itu istilahnya cuma mengintip jadi makanya istilahnya itu adalah check out itu mengintip kalau report itu dia melakukan sesuatu gitu membatalkan undo mungkin sebelum sesinya ditutup boleh jika ada yang disampaikan ke teman-teman Pak Raffi jadi di kelas GitHub di kelas Git ini teman-teman akan mempelajari Git untuk personal project ya artinya harapannya ini teman-teman ini bisa menggunakan Git kemudian setelah nanti teman-teman belajar Laravel teman-teman bisa mengunggah kode jualaravelnya teman-teman di GitHub dan itu bisa dijadikan portfolio-nya teman-teman gitu artinya kalau misalnya nanti teman-teman misalkan melamar pekerjaan atau mendaftar pekerjaan teman-teman bisa mereferensikan akun GitHub teman-teman dan disitu bisa show off ini lho foto yang sudah saya buat seperti ini gitu jadi ini akan membantu teman-teman untuk mempresentasikan kodenya di GitHub karena GitHub kan ya sosial medianya developer atau programmer ini bisa teman-teman gunakan seperti ini tapi ini memang git ini masih agak panjang perjalanannya nanti ada yang namanya rebase stashing kemudian yang lainnya banyak itu kita belum sampai ke sana stashing itu belum sampai ke sana rebase juga belum intinya disini kita belajar basicnya terlebih dahulu untuk bisa menggunakan git untuk personal project terlebih dahulu nah yang tadi saya dimakan itu tadi sedikit saya mendimakan kalau kolaborasi ya jadi pasti akan terjadi kontrik dan harus teman-teman selesaikan seperti itu mungkin seperti itu Kak Asti ya baik terima kasih banyak Kak Novi atas materinya kemudian teman-teman jika nanti saat melakukan praktikum gitu melakui slide yang ada di web jika ada kendala atau kesulitan nanti bisa langsung tanyakan dan diskusi di grup ya teman-teman kemudian nanti jangan lupa bahwa masih ada satu sesi zoom lagi yaitu sesi intinya yaitu Laravel 8 nanti bisa langsung lihat di grup atau di webnya udah ada reminder ya teman-teman kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya atas antusiasmenya teman-teman saya akhiri selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati